assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan kita we are toyota oke hari ini mungkin anda bingung ini acara TV atau we are toyota kebetulan memang Bang Andi mirip saya mirip saya mungkin ya hari ini we are toyota mau membahas mengenai servis berkala itu tepatnya servis berkala pertama ya jadi ada 1000 km 1000 km nanti apa aja yang dibahas dan fungsinya apa manfaatnya apa buat pelanggan atau customer pemilik toyota kita langsung kebawah oke let's check it out nah kita udah ketemu sama mekanik terbaiknya kita siapa mas namanya mas saya panca mas panca dari cabang auto 2000 kerta jaya mas panca saya ini kan mau nanya-nanya kita itu kenapa harus servis 1000 dulu di awal jadi bagi customer kenapa harus untuk servis 1000 di cabang auto 2000 pembeliannya jadi gini maksudnya servis 1000 itu kan servis pengecekan kursil total masih servis yang pertama di kendaraannya balik lagi apa sih servis 1000 itu? servis 1000 itu sebenarnya servis 1000 km perawatan berkala rutin yang tujuannya fungsinya emang bagian dari servis berkala rutin apa sih servis berkala rutin itu? balik lagi mas, fungsinya servis berkala rutin kan emang dia tujuannya untuk mengembalikan performa kendaraan kinerja kendaraan untuk paling enggak menyerupai seperti awalnya kayak gitu perawatan jadi di kendaraan itu kan banyak part-part mas, part-part di kendaraan itu seiring waktu bisa jadi awus, berkarat atau melemah nah melemahnya itu berkaratnya dan awusnya kepat itu kan jadi lama-lama performa kendaraan jadi turun karena kan habis kita produksi unit itu kan belum tentu langsung dikirim atau dipakai gitu ya mas ya makanya setelah dipakai kilometer 1000 atau satu bulan kan ya satu bulan itu wajib di cekkan kembali ke dealer ya atau ke bengkel ya oh gitu jadi servis seribu kilometer tuh servis yang pertama satu bulan atau seribu kilometer apa sih yang di cek di servis seribu itu? jadi servis seribu itu mas rakan kendaraan yang di cek masih pengecekan kursi total kendaraan ini mulai dari cairan-cairan, oli-oli, oli mesin, oli gagan, transmisi, air radiator, minyak krim mungkin minyak water steering, terus kekencangan baut-baut roda, kekencangan baut-baut understair terus lampu-lampu fitur-fitur itu keseluruhan kita cek semua jadi apakah takutnya ada yang masih kurang klasikal atau kurang masimal tapi untuk pergantian spare part nya masih belum ada ya? masih belum sama oli juga masih belum oke berarti fungsinya tadi untuk di servis seribu tadi adalah pengecekan awal kalau bisa tarang seperti ini ya mas ya seribu atau satu bulan pemakaian karena apa nih kita beli itu kan juga ada yang setelah produksinya 2 bulan baru kita delivery nah itu perlu pengecekan lagi apakah performa mesin atau mobil tersebut bisa atau sudah maksimal makanya selain untuk pengaktifan waranti juga ya seribu itu ada juga fungsinya untuk pengecekan unit tadi nah itu untuk Toyota Lovers pemakai mobil baru itu sarannya saya segera periksakan mobil anda pada saat seribu kilometer atau satu bulan pemakaiannya oke oke mas panja saya terima kasih banyak untuk waktunya terima kasih untuk sharing service berkalanya biar apa biar kita semua ngerti ini ngapain sih service 10 ribu ini biar 20 ribu berapa sih 30 ribu yang dikerjakan apa aja biar yang melihat video saya juga paham jadi gak ragu untuk dateng ke auto 2000 untuk service karena biayanya juga gak terlalu mahal kemudian bagi aman pemakainya nah bagi yang tadi saya jelasin di awal mungkin video saya sebelumnya sih sudah ada dan mas panca juga tuh jadi yang repot yang gak sempet ke bengkel waktunya hari ribu dimanfaatin buat keluarga bisa menghubungin auto 2000 terdekat untuk panggil Toyota yang service ke rumah dan biayanya sama warantinya sama pengerjaannya juga sama yang dikirim juga orang-orang profesional ya yang mudah anda nanganin mobil-mobil Toyota anda oke itu aja kita nanti ketemu lagi di video kita selanjutnya salam we are Toyota thank you jangan ayo sorry jangan lupa like dan subscribe videonya kita we are Toyota oke thank you selamat menikmati bye 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 Terima kasih.